Halo para youtuber semuanya, selamat datang di routing channel, tempat membahas berbagai dunia youtube dan networking Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan sebelumnya ya mengenai cara pasang tubebuddy di google chrome Nah, tutorial kali ini saya akan membahas cara menggunakan tubebuddy di channel youtube kalian Oke, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya Oke, kemarin kan sudah terpasang ya extensinya Nah, sekarang kalian buka dashboard channel kalian ya ke youtube studio Ke youtube studio, ini channel saya Hmm, sebelumnya saya sudah upload ya Nah, ini saya sudah upload video Oke, saya sudah upload video Oh, sudah ada deskripsi sama judulnya aja Thumbnail juga Cuman Nah, tag, tag ya Tag, tag apa tag jatulah Ini belum adiknya Ini penting nih Perlu kalian perhatikan Tag ini penting Kenapa penting Nah, tag ini memudahkan para penonton untuk menemukan video kalian Nah, menemukannya di mana? Menemukannya di pancarian Oke Jadi, kalau misalnya judul analisa sumber traffic youtube Ada orang search sumber traffic youtube Keluarlah video kalian Walaupun gak di urutan pertama atau kedua Paling gak keluar lah Teripada gak sama sekali Nah, disini otomatis keluar Menutup body Kita klik aja Nah, gini Kita masuk ke show studio Ya, disini banyak sekali nih menu-nya nih Nanti kapan lah kita bahas ya Tentang menu-menu ini Yang pastinya Bermanfaat semua sih Oke, kita kasih show studio Nah Oke Kita ketik dulu nih Sorry Saya copy dulu Kita ulangi lagi Ke show studio Ketik sumber traffic youtube Start Ini bisa kalian lihat Ini 60% Ini angka apa? Ini nilai score Score show anda Score show video anda Nah Yang bagus yang gimana? Yang bagus pastinya yang 100% Nah gitu Nah, gimana biaya 100%? Nah Coba ikutin saran saya nih Nah Ini analisa saya apa saja Oke Oh Turun kan Kita tambahin Nah, paham gak? Jadi Ini tuh kata kunci Kalau kalian hilangin salah satu Kalian hilangin salah satu Turun itu show-nya Gapam disini ya Analisa sumber traffic youtube Itu penting Nah Kita cek disini nih Include your target keyword in the first 200 character of the description Nah Ini harus ada namanya sumber traffic youtube Sumber traffic youtube di kolom deskripsi ya Kita tambahin aja Sumber traffic youtube Ha Naik gak? Naik kan? Nah Itulah Kata kunci Gak hanya di judul Tapi di deskripsi Juga harus dikasih Nah Yang awal Kasih nih Sumber traffic youtube Itu Setang semua kan Ijo semua kan Kalau ijo semua Ini terpenuhi Nah Tapi Dia masih 90% Gimana caranya beres 100 Kita lanjut ke step Nah Ini yang paling penting nih Ini tak Harus kasih tak Nah Kita coba dikain ini nih Semua serba otomatis Nah Kita takut Plus 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 Nah Tambah terus Naik terus nih Terus Plus lagi Tambah terus Sampai 100 Nah Nah Tab yang direkomendasikan Habis ternyata Oke Caranya gimana namanya Nah Kita cari Kita buka youtube lagi Pokoknya harus Sampai 100% Nah Nah Sudah 100 kan Klik add aja Oke Gak jadi deh Yang penting Sudah 100 Oke Kita next aja Next Next Nah Sudah otomatis ya Video saya Disini Oke Next lagi Update video Kita tunggu sebentar Nah Otomatis semua Gak isi kan Taknya Gak isi Thumbnail Gak isi Karena sebelumnya Saya udah upload Thumbnail ya Kalau belum upload Thumbnail Kalian upload aja Tadi di menu Thumbnail Ladi Nah Sudah semua nih Deskripsi Sesuai yang tadi Kita ketik ya Ini ada tambahannya kan Sumber traffic Youtube Oke 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 Sudah semua Nah Saya pribadi dulu Tapi nih Kita simpan Nah Oke Nah Sekarang kita cek Kita cek dulu Videonya Oke Kita cek Nih Kita cek Nah Bentar Nanti disini keluar menu Nah Ini keluar nih Kita cek Oke Lihat Bisa kalian lihat Ini 100% 100% Oke Nah Kalau 100% Tandanya Kalau orang mencari Video kita Melalui pencarian Kemungkinan besar Kemungkinan besar 80% Video kita itu keluar Gitu Gak 100% Keluar Langsung di atas Itu enggak ya Tapi Kemungkinan besar 80% itu keluar Bersaing dengan Video-video yang lain Nah Otomatis SEO Bisa meningkatkan view Oke Karena Video kita keluar Kasih thumbnail yang menarik nih Kalau video kita keluar Tapi teman-teman Enggak menarik kan Orang enggak bakal klik nih Nah kasih thumbnail yang menarik Kayak itu Tapi jangan klik byte Ya Jangan kebanyakan klik byte Itu sangat dilarang Nama youtube Dan itu dosa Sama aja penipuan Ya itu Oke Kalian sudah paham kan Ya ini Salah satu cara Implementasi To body To body Di video kalian Oke Nah Setelah ini Kalau kalian sudah yakin Sudah yakin Semua Tinggal kalian Public aja Kalian public aja Nah Publikasikan Tapi ini Saya publikasikan Nanti Oke Setelah video ini Tayang Baru Saya publikasikan Oke Sekian aja Video dari saya Jangan lupa Klik like Subscribe Dan share Jika video ini Berguna Untuk kalian Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Sejahtera Semua Sampai jumpa Wala